Oke, kembali lagi bersama saya Iqbal Kanras Arab di podcast kali ini Saya akan menjelaskan tentang aplikasi di Indodak ya Jadi, apa sih maksud-maksud dari permenunya itu sebetulnya Jadi, biar teman-teman juga bisa paham Terus, nanti juga akhirnya gak tanya-tanya lagi Jadi, di menu Indodak Terutama yang, apa namanya Yang apps ya, yang aplikasi tradingnya Indodak itu Itu kan kalau teman-teman masuk, nanti teman-teman disukui sama informasi market Nah, market itu coin apa aja yang diperjual belikan di Indodak Jadi, teman-teman bisa scroll turun itu di apps itu Terus, di situ juga ada menu dompet Itu kan juga ada dompet kan, itu saldo Ada dompet, terus nanti juga teman-teman bisa melihat Harga market luar, kalau di menu yang dikiri itu di samping di swipe Nanti ada menu di market luar itu harga BTC berapa Itu bisa buat patokan juga sih Di sana harganya sedang naik atau sama dengan yang ada di Indodak Juga beberapa coin yang pairingnya ada sama Misal, di situ ada NXT, ada STR, ada TEN Ada banyak lah itu, ada LTC, ada Ignis Itu teman-teman bisa ngecek dulu sebelum beli Belum masuk market, di cek dulu di luar bagianya berapa Ternyata selisihnya sama Kurang lebih jaraknya hampir sama Kalau hampir sama berarti emang gak ada Gak ada sesuatu hal Tapi kalau tau-tau kok di sana Tinggi, di sini belum tinggi Ini ada apa ini Nah, kemungkinan pasti ada sesuatu gitu loh Yang bikin Pada akhirnya, kalau di sini juga Ada market itu Akan berpengaruh juga Karena juga gak banyak yang Gak sedikit juga orang yang Merakukan airbait Coin antar exchange juga Itu juga ada ruang obrolan Itu buat chatting Terus open order Ada keuangan Belum jalan, ada alarm Nah, di sini saya akan bahas tentang Yang di menu market ya teman-teman Di menu market, bisa di klik Bisa coba di klik di BTC IDR Saya ngasih contoh BTC IDR Nah, di situ ada menu overview Overview itu kayak Yoi, buatnya Tampilan ringkasnya lah Dari Dari semua Semua market Mereka Indodark ini Di sini kan Ada real time harga kan Tadi harga BTC itu Naik berapa Grafiknya juga Kelihatan nanti Terus Ada Harga perharinya Dia tuh Dari harga berapa Sampai harga berapa Tadi Selama sehari kemarin Terus Perubahan Harga seminggu ini Dia berapa persen Terus Volume juga Volumenya selama 24 jam kemarin Kenaikannya Berapa persen Terus Juga sebenarnya Tidak perlu teman-teman Buka di market Luar yang ada Di menu sampingnya Tadi Di menu bawah Juga sebelumnya Ada Ditampilin juga Di menu market Itu harga Harga BTC Di Bitfinix Di Bitstime Di Coinbase Di CoinDesk Di Orcoin Itu Berapa Itu juga kelihatan Di situ Nanti Kalau dikira Harganya sama Ya berarti Emang marketnya Semuanya hampir sama Gak ada anomali Atau apa Terus Di situ Ada Namanya Order Book Order Book Itu sebenarnya Kayak Memahami Cara Gampangnya Itu sebenarnya Hampir sama Kayak Bit sama ASK Jadi orang Yang mau Ngebit Orang yang Mau Orang yang Mau Jual Sama Orang yang Mau Beli Seperti itu Ini Harga-harga Ini Belum masuk Ke Indodaknya Jadi masih Yang masuk Ya tentu Yang Yang dia Jual Maksudkan Posisinya Uangnya Udah Dalam bentuk Koin Tapi Kalau yang Beli Masih Dalam bentuk Masih Di dompetnya Sendirilah Seperti itu Belum Belum Ada Transaksi Di market Nah Ini Indikasinya Seperti ini Sebenarnya Nanti Kalau Teman-teman Pakai RSI Atau apa Faktor Kayak Gini Dijadikan Variable Di Trend Jadi Kalau Emang Trendnya Lagi Trading Banyak Orang Yang Jual Banyak Orang Yang Beli Nanti Kan Apa Namanya Grafiknya Ini Trendnya Lagi Naik Yang Orang Main Sedang Kalau Market Activity Itu Aktivitas Secara Keseluruhannya Yang Ada Di Suatu Exchange Dalam Konteks Ini Berarti Indodak Jadi Disitu Disitu Adulisannya Beli Jam Berapa Harga Berapa Jumlahnya Berapa BTC Nah Itu Berarti Emang Dalam Hari Jam Detik Itu Juga Telah Terjadi Pembelian Di Indodak Dengan Harga Segini Dan Jumlahnya Berapa BTC Jadi Emang Ini Sudah Transaksi Yang Sudah Jadi Entah Itu Transaksi Beli Berarti Dia Masuk Atau Transaksi Jual Jadi Koinnya Keluar Transaksi Keluar Masuk Di Exchange Di Per Market Koinnya Itu Yang Sudah Terjadi Ada Di Market Activity Ini Juga Penting Kalau Bisa Teman Tau Apalagi Yang Pair IDR Mungkin Kalau Tau Tau Ada Uang 2M Masuk Berarti Ada Indikasi Mungkin Puming Nanti Akan Naik Karena Pasti Sedang Mau Dipump Tapi Kalau Tau Tau Ternyata Ada Yang Keluar Ini 1M Atau Berapa Nah Ada Indikasi Kemungkinan Nanti Bisa Dia Ngedam Atau Gimana Atau Mesti Akan Ada Down Trend Atau Apa Karena Ada Volume Yang Keluar Sangat Sangat Banyak Nah Kurang Lebih Seperti Itu Teman Teman Tentang Market Aktivity Ini Jadi Kalau Yang Di Order Book Belum Tentu Kalau Angkanya Ini Hilang Belum Tentu Angkanya Ini Masuk Jadi Kalau Ada Yang Jual Di Harga Berapa Dengan Jumlah Berapa Tau Tau Koinnya Hilang Nah Itu bisa Indikasinya Ada Empat Emang Koinnya Sudah Kebeli Emang Koinnya Sudah Kejual Atau Dia Cancel Atau Dia Di Rubah Harganya Jadi Misal Misal BTC 100 Juta Dia Beli 100 Juta 1 Miliar Terus Tau Angka 1 Jumlah 1 Miliar Itu Hilang Disitu Tau Tau Ada Di 80 Juta Berarti Emang Sebenarnya Dia Ganti Diganti 80 Juta Harganya Jumlah Yang 1 Miliar Seperti itu Jadi Ini Transaksi Belum Belum Masuk Kalau Orang Seperti Tawar Menawar Tawar Menawar Di Market Order Book Ini Jadi Ini Belum Belum Uang Belum Masuk Tapi Kalau Yang Aktiviti Uang Sudah Masuk Kalau Di Open Order Itu Yang Teman Teman Lakukan Jadi Itu Kayak Record Teman 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 Disitu Nanti Ya Kurang Lebih Seperti Itu Teman Teman Yang Jelas Yang Paling Paling Penting Emang Biasakan Jangan Instant Buy Kalau Bisa Kalau Emang Kebutuhannya Enggak Buru-buru Karena Nanti Kena Taker Kan Kalau Yang Modalnya Enggak Banyak Tentu Akan Kepotong Taker Lumayan 20.000 30.000 Kalau Untungnya Cuma 50.000 Ya Udah Kepotong Taker Itu Sama Yang Harus Diberhatiin Yang Tool Yang Sangat Penting Sebenarnya Di Alarm Teman Teman Itu Kalau Bisa Teman Teman Main Coin Apa Ya Itu Alarm Nya Di Dupin Jangan Semua Coin Di D Kasih Alarm Tapi Kalau Mau Semua Ya Gak Apa Kalau Saya Biasanya Coin Coin Yang Emang Sering Saya Pakai Di Luar Itu Saya Ngecek Manual Tapi Kalau Koin Koin Yang Saya Mainkan Terus Biasanya Saya Kasih Alarm Biar Ada Penanda Oh Walaupun Istilahnya Telat Sebenarnya Tapi Ketika Kenaikan 1% Itu Kita Dikasih Alarm Atau Bahkan 2,5% Dikasih Alarm Paling Enggak Kalau Dia Naiknya Sampai 10% Kita Masih Kebagian 9% Seperti Itu Ya Atau Naiknya Cuma 3% Kita Masih Bisa 2% Karena Telat Masuk Kurang Lebih Seperti Itu Tapi Itu Tadi Kalau Itu Teman Teman Set Nggak Yang Setting Market Nggak Real Time Nanti Harga Yang Didal Pet Itu Juga Nggak Real Time Jadi Telat Teman Teman Paling Enak Emang Di Set Real Time Tapi Nanti Konsekuensinya Baterai Teman Teman Jadi Boros Ya Kecuali Kalau Pakai Wifi Lebih Enak Agak Agak Mendingan Tapi Kalau Pakai Data Ada Kemungkinan Lebih Boros Bukan Ada Kemungkinan Lebih Boros Itu Ya Kurang Seperti Teman Teman Pembahasan Tentang Aplikasi Di Indodak Ini Yang Di Mobile Moga Cukup Membantu Teman Teman Semua Yang Penting Jangan Keburu Masuk Selalu Dipantau Pasar Dan Jangan Manteng Dashboard Terus Oke Salam Profit Dari Saya Untuk Teman Teman Semua